Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Hari ini Kita akan belajar mengenai Sistem Informasi Pelaporan Bank Kepada Bank Indonesia Apa itu Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Bank Indonesia Atau disingkat SIM SPBI Ini merupakan sistem terpadu Untuk mendukung tugas pengawasan Pemeriksaan dan pengaturan perbankan Bank Indonesia Tujuan dari penerapan SIM SPBI Ini antara lain Yang pertama Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Sistem pengawasan dan pemeriksaan bank Yang kedua Menciptakan keseragaman Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Dan pemeriksaan bank Yang ketiga Mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan bank Dalam menganalisa kondisi bank Sehingga dapat meningkatkan Mutu pengawasan Bank dan pemeriksaan bank Meningkatkan keamanan dan integritas Serta informasi Sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia ini Dibagi menjadi tiga subsistem Yaitu yang pertama Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Atau disingkat SIMWAS Merupakan sistem informasi Untuk meningkatkan efektivitas Dan efisiensi tugas-tugas Pengawasan, pemeriksaan Dan penelitian bank umum Melalui SIMWAS Pengawasan bank akan mampu Mengoptimalkan Kegiatan analisa Dan memperoleh informasi Mengenai kondisi keuangan bank Termasuk tingkat kesehatan bank Dan profil resiko Secara cepat Modul-modul yang tersedia antara lain Modul data, tokok, bank Dan modul fit and proper test Dan proper test ya Yang kedua Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi Atau disingkat SIMBODY Merupakan sistem informasi Untuk meningkatkan Tertib administrasi Dan kemudahan pemantuan tugas Dalam rangka investigasi Tindak pidana di bidang perbankan Melalui SIMBODY Dapat dilakukan pemantuan Terhadap perkembangan investigasi Atas dugaan tindak pidana Yang dilakukan oleh satu bank Sejak laporan penyimpangan diterima Jadwal investigasi Langka-langka yang telah dilakukan Sampai dengan hasil akhir investigasi dimaksud Yang ketiga Data Mart Data pokok bank Yang menyediakan informasi Yang berkaitan dengan Kelembagaan Kepemilikan Dan kepengurusan operasional Dan strategi pengawasan Yang diterapkan pada suatu bank Sehingga diharapkan Dapat mengoptimalkan informasi Dalam rangka pengawasan Dan pembinaan bank Inilah tiga sistem Dari SIM SPBI Apa itu SIM SPBI Itu tadi sistem informasi manajemen Sektor perbankan Bank Indonesia Melalui tiga sistem ini Maka Bank Indonesia dapat melaksanakan Atau melakukan tubasnya Dengan baik Ya Pertama adalah menguasai bank-bank Konvensional yang ada Selanjutnya Kita akan membahas tentang Sistem informasi debitur Atau SID SID adalah sistem yang menyediakan informasi Mengenai debitur Baik perorangan Maupun badan usaha SID dikembangkan dengan tujuan Membantu Satu Bagi pemberi kredit Ini dapat Membantu Ya Atau mempercepat Dalam proses analisis Dan pengambilan Keputusan pemberi kredit Ini agak tipe ya Jadi maksudnya Seperti apa Jadi bagi pemberi kredit Atau dalam hal ini Tubang Ini Akan lebih memudah Ya Atau cepat prosesnya Dalam analisis Karena Disitu sudah ada Tersedia data-data Dari debitur Ini bisa perorangan Atau perusahaan Apa saja datanya Biasanya memang Terutama adalah Kemampuan keuangan Dari debitur ini Karena kan ini Berusaha dengan kredit Kalau dia kredit 50 juta Tenornya 3 tahun Dengan angsuran Kira-kira 2 3,5 juta Apakah mampu Akan mengangsur Ini kan dilihat dari Segi Kemampuan keuangan Perorangan Ataupun badan usaha Yang akan menerima kredit Yang kedua adalah Mengurangi Ketergantungan Pemberi kredit Kepada akunan konvensional Pemberi kredit Menilai reputasi kredit Calon debitur Sebagai pengganti Atau pelangkap akunan Maksudnya seperti apa Tadi Ketika kita bicara kredit Maka ada yang diagunkan Ini kita bicara Di bidang perbankan Kalau misalkan Agunan itu Tidak mencukupi Sebagai barang jaminan Untuk Pemberian kredit Maka Sistem informasi Debitur ini Atau Istilahnya Kemampuan Kemampuan Keuangan Keuangan Debitur Juga bisa Sebagai Pelengkap Dari kurangnya Agunan tersebut Lalu bagi penerima kredit Yang pertama Ada mempercepat waktu Yang dibutuhkan Untuk memperoleh kredit Atau kesudahan kredit Nah ini sama Jadi saling berkaitan Antara Asyik memberi Dan penerima Sama-sama Mendapatkan Kecepatan waktu Atau waktunya Lebih cepat Dalam pengurusan kredit ini Lalu ada istilah Nasabah baru Khususnya Yang tergolong Sebagai UMKM Akan mendapat akses Yang lebih luas Kepada pemberi kredit Dengan mengandalkan Reputasi keuangannya Tanpa harus Tergantung pada Kemampuan Untuk menyediakan agunan Ini sama juga Masih berkaitan dengan Manfaat yang Diterima bagi Pemberi kredit Berkaitannya dengan Agunan Ketika agunan itu Nilainya tidak Mencukupi Untuk Sebagai jaminan kredit Maka bisa digunakan Dari SID ini Atau dari informasi Debitur Berupa apa Berupa Reputasi keuangannya Kalau misalkan Dia tidak punya Agunan Atau agunan itu Tidak mencukupi Nilainya Tapi laporan keuangannya Bagus Ya pasti bank Akan mempertimbangkan Makanya disurut sebagai Pelangkat agunan Seperti itu Itu yang bisa Bapak jelasan Pada materi Kita hari ini Untuk tugasnya Coba sekalian Cari Definisi Dari 5 produk Bank Yang ada Hari ini Setelah kalian cari Nanti kalian Tulis Di catatan Lalu nanti Kalian Hatirkan Di tugas Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih